Tiga pelaku jambret ponsel yang kerap menjadikan anak di bawah umur sebagai target tindak kejahatannya berhasil diringkus oleh tim Resmob Jatan Ras Direkturat Terserse Kriminal Umum Polda Lampung. Ketiga pelaku berinisial RF, EA, dan KF yang merupakan warga Bandar Lampung ini memiliki peran berbeda, yakni sebagai eksekutor hingga penadah barang hasil curian. Para pelaku biasa melancarkan aksinya dengan modus berpura-pura menanyakan alamat, hingga melakukan perampasan dan pemukulan terhadap korban yang sedang bermain ponsel genggam. Meski para tersangka mengaku baru pertama kali melakukan tindak penjambretan, namun polisi masih akan melakukan pengembangan yang tidak menutup kemungkinan ada korban lain dari kasus yang sama. Pelaku yang ditugas dua orang berpura-pura mencari sasaran, dan sasaran itu pada saat itu kebetulan lagi sedang main handphone, didatangi oleh si pelaku, kemudian disitulah terjadi perampasan dan pengenean. Perban pada saat itu dilakukan pemukulan oleh si pelaku, kemudian handphone dirampas dan dibuat tabur dengan menggunakan sepeda motor yang diduga ini adalah milih si pelaku juga. Kini ketiga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di sel tahanan polda lampu. Terima kasih telah menonton!